Jika kalian menggunakan ampermeter analog ataupun voltmeter analog, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Selamat datang di Trikalo pada kesempatan kali ini, kita akan memahami cara pasang ampermeter analog dan voltmeter analog pada sebuah rangkaian listrik. Kedua peralatan listrik ini sering digunakan pada panel listrik, sebagai indikator arus dan tegangan yang mengalir ketika rangkaian listrik ataupun rangkaian kontrol saat bekerja. Untuk simulasi kali ini, kita akan mulai memasang pada rangkaian simulasi motor listrik. Siapkan terlebih dahulu perlengkapan apa saja yang akan kita gunakan untuk simulasi ini. Pertama, motor listrik satu pasah, sebagai simulasi beban motor listrik. Kemudian satu buah MCB satu pasah, enam pasang terminal trastin, ampermeter analog dengan ukuran 96 x 96 mm, voltmeter analog dengan ukuran 96 x 96 mm. Dan untuk kabel yang kita gunakan di sini, nantinya kita akan menggunakan kabel NYA D1,5 mm dengan warna biru dan hitam. Kali ini kita menggunakan ampermeter dan voltmeter produk dari Indolistrik. Jadi, Indolistrik adalah salah satu online shop di bidang elektrikal yang terbesar di Indonesia. Dan setelah saya cek, Indolistrik memiliki kategori produk yang sangat lengkap. Mulai dari panel listrik, perkakas listrik ataupun tools listrik hingga security equipment. Terdapat 750 ribu jenis produk dari 180 merek terkemukah. Indolistrik menyediakan perlengkapan elektrikal mulai dari kebutuhan listrik rumah hingga kebutuhan industri. Untuk seluruh produk yang mereka sediakan, kalian bisa cek di website indolistrik.com, link website saya sertakan di deskripsi video. Sekarang kita akan mulai proses perakitannya. Pasang MCB satu pasal beserta kabel input dan outputnya pada output MCB tambahkan terminal trastin. MCB satu pasal kita gunakan sebagai proteksi motor listrik. Nominal arus MCB disesuaikan dengan nominal arus motor listrik yang akan kita gunakan. Selanjutnya, saya akan tambahkan simulasi motor listrik satu pasal, ampere meter analog dan volt meter analog. Jika kalian menggunakan ampere meter analog ataupun volt meter analog, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan atau diperhitungkan. Pertama, dimensi. Artinya, ukuran volt meter analog atau ampere meter analog kalian harus sesuaikan dengan panel listrik yang akan kalian gunakan. Hal ini sangat penting karena kita gunakan sebagai indikator. Misalnya, ketika size panel listrik yang kalian gunakan besar, maka kalian harus menggunakan volt meter dengan ukuran yang besar. Dan ketika kalian menggunakan volt meter dengan ukuran yang kecil, kalian harus menggunakan volt meter analog dengan ukuran kecil. Yang kedua adalah range atau skala. Artinya, pastikan nominal arus ataupun tegangan yang akan bekerja pada instalasi listrik ataupun instalasi kontrol yang akan kalian gunakan. Karena untuk volt meter dan ampere meter analog memiliki range ataupun skala yang sangat bervariatif. Yang ketiga, sebelum memasang ampere meter ataupun volt meter analog, perhatikan pada bagian belakang ataupun bagian konektor dari volt meter analog. Ampere meter analog ataupun volt meter analog terdapat dua buah pin konektor atau terdapat dua buah terminal konektor. Tiap konektor memiliki polaritas, misalnya pada bagian volt meter analog yang saya miliki. Pada bagian samping konektor terdapat keterangan plus ataupun minus. Yang keempat, ketika kita pasangkan kabel pada volt meter analog ataupun ampere meter analog, saya sarankan menggunakan skun kabel. Hal ini bertujuan agar pemasangan kabel terhadap konektor volt meter analog itu kuat dan ini sangat berpengaruh pada tingkat akurasi ampere meter ataupun volt meter analog yang akan kita gunakan. Yang kelima, kalibrasi. Tindakan ini dilakukan sebelum ampere meter analog ataupun volt meter analog dihubungkan pada rangkaian listrik. Pada ampere meter ataupun volt meter, terdapat tuas hitam. Bagian ini digunakan untuk kalibrasi. Dan untuk mengkalibrasinya, kita bisa menggunakan obeng minus dengan ukuran kecil. Caranya cukup mudah dengan cara memutar tuas ini ke kanan ataupun ke kiri, disesuaikan dengan arah jarum jan dan arahkan jarum ke posisi 0. Ketika kalibrasi, posisi pandangan kita terhadap volt meter analog ataupun ampere meter analog tidak boleh dalam keadaan miring. Hal ini sangat berpengaruh dengan tingkat akurasi ketika kita melakukan kalibrasi. Setelah hal tersebut kalian pahami, kita akan lanjutkan proses pemasangan wiring. Dari terminal trastin output MCB, tambahkan kabel biru dan plug-in terhadap terminal trastin motor listrik. Kemudian kabel hitam plug-in pada terminal trastin sebelah kanan ampere meter. Dari terminal trastin ampere meter, jumper dan plug-in pada terminal trastin voltmeter. Kemudian tambahkan kabel biru, plug-in dari terminal trastin motor listrik, hubungkan dan plug-in pada terminal trastin voltmeter. Sedangkan kabel hitam plug-in dari terminal trastin motor listrik dan hubungkan kemudian plug-in pada terminal trastin ampere meter. Perakitan terakhir saya akan hubungkan motor listrik satu pasap pada terminal trastin, ampere meter analog pada terminal trastin, dan terakhir voltmeter analog pada terminal trastin. Setelah seluruh wiring terpasang, tahap selanjutnya kita akan coba simulasikan rangkaian ini. Perhatikan apa yang terjadi pada motor listrik, ampere meter analog, voltmeter analog ketika MCB saya on-kan. Ketika MCB on, maka aliran listrik mengalir pada rangkaian, maka motor listrik on pada ampere meter analog tidak bergerak. Sedangkan pada voltmeter analog bergerak, menunjukkan tegangan yang mengalir pada rangkaian listrik 210 volt. Tiap satu garis pada voltmeter analog dengan range ataupun skala tegangan 10 volt. Kemudian kita kembali pada ampere meter analog, teranalog tidak bergerak. Hal ini dikarenakan skala atau range ampere meter yang kita gunakan pada motor listrik satu pasap terlalu besar. Sehingga arus yang mengalir pada motor listrik tidak dapat dideteksi oleh ampere meter analog. Dan yang terakhir, pemasangan ampere meter analog dan voltmeter analog pada beban listrik. Pemasangan ampere meter analog kita pasang seri terhadap beban, sedangkan voltmeter analog kita pasang secara paralel dengan beban. Saya rasa uren singkat dan proses pemasangan ampere meter analog dan voltmeter analog cukup jelas. Dari tahap perakitan atau pemasangan wiring hingga tahap simulasi sederhana. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan, tinggalkan pesan pada kolom komentar. Untuk seluruh barang ataupun peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya untuk link pembelian, kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!